Halo teman-teman, balik lagi kita di channel pasukan Matic TV Di episode kali ini sebenarnya kita udah pernah nge-review motor ini Tapi ada cerita dibalik kenapa beliau ngebeli motor ini lagi padahal udah dijual teman-teman Langsung aja kita simak videonya, ini dia Vardu Nah, kita sudah sama pemiliknya nih Halo mas, perkenalkan dirinya dulu dong Nama gue Eko Pandu Rumah di Priuk Terus, apa lagi? Kamu kos-kosan kosong nggak? Full alhamdulillah bulan ini Full senyum ya Full senyum mas ya Jadi mas Pandu ini, kalau teman-teman follow speed tuning, pasukan Matic, vario tuning, Mio Power Dia sering banget muncul di instastory ya Alhamdulillah Dia ada terus ya Alhamdulillah teman semua Teman semua Rajin main ya Rajin main Rajin apa lagi? Olahraga ya? Rajin olahraga Rajin main motornya Bicanda mulu nih, takut nggak tayang gue nih Jadi teman-teman, Pandu ini sebelumnya punya vario udah di review Terus dijual Dijual kemarin Dijual, ganti Mio Ganti Mio Bikin dah tuh Mio Power Bikin Mio Power, yaudah Bikin Mio Power, dia punya Mio juga Terus, followersnya lumayan cepat naik ya Alhamdulillah Berkat dibantu juga sih Yang pasang Matic, speed tuning Terus, abis itu Kenapa sih lu Udah ngejual vario lu Dari Mio Balik lagi ke vario Kenapa? Karena Ini penggantinya NMAC gue yang pertama Sisi lain Yaudah Sedang aja gitu sama vario Karena Ekonomi juga sih kemarin Makannya di Mio Terus ini dijual Ditambah gue nggak kerja kan Yaudah Akhirnya Alhamdulillah Ada rejeki Udah membaik Ya gue beli lagi Dan nih vario yang lama gue jual ke orang ya Untungnya orangnya mau gue ambil Yaudah Jadilah ini Fardu Ain Fardu tuh artinya apa sih Ya vario pandu Itu dari si cintao Onat ya Simple sekali namanya ya Gitu lah mas Hario Gue mau nanya nih sebelumnya Berarti kan lu udah pernah pake Mio sama vario Menurut lu plus minusnya dari Mio sama vario tuh apa? Plus minusnya Kalau vario kan harganya nggak digoreng-goreng Ibaratnya Barang-barangnya juga Masih bisa terjangkau lah Kalau Mio tuh Gorengan semua Elep Bodi Sampai harga motornya aja udah gorengan semua Udah sesuai ya Jadi yaudahlah yang paling Nyaman Nyaman dan budgetnya Enak di kantong yaudah pario Inilah Budget juragan kos-kosan ya Enggak lah Sama aja Jadi temen-temen kita mau langsung bahas ke motornya dulu nih Tapi ada yang spesial dari motor Mas Pandu nih Yaitu kenal potnya nih temen-temen ya Kenal potnya pake si Jiro yaudu ya Jiro more powerful Jadi temen-temen yang mau mesen si Jiro bisa langsung kontak Mas Pandu nih Nanti gue taruh WA-nya yaudu ya Boleh Harga bersahabat malah bisa di diskon nih kalau beli di dia yaudu Alhamdulillah bisa Bisa di quest pack juga Bisa Caur pokoknya kalau sama dia Nanti kita check sound suaranya temen-temen ya Langsung aja nih Mas Pandu Boleh dipegang mic-nya Review sendiri kali ya Boleh Halo guys Channel Nepos Kermatic lagi gue ambil Sekarang gue mau Review motor gue sendiri Yang udah lama Dari Kapan ya Tiap 3 bulan lah ya 4 bulan 5 lah 5 bulan Hilang Akhirnya Balik lagi ke gue Ya mudah-mudahan Panjang Dan Sampai Ibaratnya Sampai gue bosen lah ya Ini untuk body Gue pake Body warna abu-abu Ada lembayung ungunya Sebelumnya udah pernah dipake sama Siapa ya Lupa saya juga Lupa saya juga namanya Nah sama premax Cuman beda Ini lebih terang Premax lebih gelap Terus Master rem gue pake Master rem gue pake motoan Sama ini juga Terus Ya baut-baut Dikit lah Masih ada yang Pro bolt Ada yang titan Jadi belang-belang Gasnya gue pake gas pontan Dan merek Apa ini Gue juga lupa Oh merek aktif Ini udah jarang ada yang Keluar nih aktif Katanya Terus Sarung jok gue pake Natong Lagi Oke Disbrake gue pake Rotor Dan Master rem gue pake Yang Ori Terus Pelg gue pake Viro C Ukuran 17 Mohon maaf guys ya Disini ada truk Jadi kalo macem-macem dikit Mati udah pokoknya Ini ada Apa ya Pelgnya Pelg Viro C Terus gue sok pake Kopi YSS Cuman udah di ribbon Terus Behel ya Krum seada-adanya Nah kenal pot nih Ini kenal pot gue pake Shijiro Yang Standar racing Cuman yang terbaru tuh Lebih bagus tuh Merknya Opel Untuk request by request Emang bisa nih Di Shijiro Karena Shijiro ini Menyesuaikan spek Yang dibikin sama Motor-motor Bengkel lah Ibaratnya speknya Beda-beda kan Dan dia bisa Request Terus by WA By Instagram Wernah lengkap lah Di Shijiro ini Udah gitu kalo misalnya Ada masalah Kita bisa claim Kalo gak terlalu parah Bisa di claim Dan itu gratis lagi Terus Lagi ya Oh iya Mesin gue pake Mesin 59 Clap standar Stroke Standar Terus TB gue Ah ini Mesinnya kurang lebih Suaranya kayak gini nih Mau dengerin gak nih Nah Cakep Nah suaranya begitulah Kurang lebih suara motor gue Begitu Terus TB gue pake BRT Lagi ya Terus APTB BRT Down draft Udah itu doang sih Mesin gue lebih ke arah Kecil sih sekarang Karena Ngeri Ya gitulah Karena kebutuhan Buat pasar kan Echu Gue pake Juken Terus Lampu Ya custom-custom Dikit lah Depan pake Rampu Tembaknya Fira 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 apa tau lah Yang belakang gue pake Custom juga Top speed Terakhir itu 148 Di remote Di remote Echu Juken Terus Ngebangun motornya tuh Seperti candi Dua hari Jadi Makanya orang-orang bingung nih Kenapa kemarin Abis NR Speed tuning Gak tau lah Gak tau lah tuh Yang bos Skepin Nabrak Hancur depan Toto besok Ganti body Ya emang udah Diniatin Mau Ngecet sih Cuman Ada aja gitu Crashnya yaudah Kedepannya Insyaallah Mesin mau dinaikin lagi Karena kebutuhan untuk NR Di Speed tuning Dan Pasukan Matic Ini sangat-sangat serem ya Mesin-mesinnya Luar biasa lah Kiriannya gue pake Custom by Idealism Anjay Per setan Yang punya setan-setan Yang punya iblis-iblis Dia punya ini Pernya Gue pake per idealism Karena menurut gue Enak pernya dia Karena gimana ya Ditambah tuh Powernya dapet Atas bawah gak ngedrop lah Cuman kan banyak orang bilang Pernya dia tuh Sering cepet patah Segala macem Balik lagi Kondisinya kan Per itu ada umurnya 3 bulan 6-4 bulan Harus ganti Kadang orang kan 6-4 bulan 5 bulan gak ganti Ya udah patah Pasti Motor nyalain Boleh-boleh Oh iya Tambah satu lagi Motor gue Panas Panas Karena sering Dikata-katain Panas dia Makanya pake EWP tuh Jadi Harus pake EWP Padahal 59 Cuman Harus pake EWP Karena panas Maaf nih guys Ayo dong Nyala sayang Nah ini Rapot gue Adem Karena Kalau gue main Ke rumah Mertua gue Diharuskan Adem-adem Jadi Jadi harus Suaranya Begini tuh Ramah lingkungan Udah Ditambah Kalau lo kekomplek Kan gak dipukulin Orang juga Suara begini Masih adem Cuman Kalau digas Dia Waduh Shijiro tuh Mantep banget Bar Gitu suaranya Seneng gak gue disitu tuh Karena Ramah lingkungan Kedua Looknya enak Dilihatnya Kalau ada lagi ya Boleh lah Apalagi Mas GTM Kenapa Ring Pilih ring 17 Gue seneng Looknya sih Mantep Udah gitu Apa ya Enak aja Dilihat Pengennya sih 14 Cuman Karena peloknya Bengkang Mau gak mau Ya Pakai 17 Udah Oh Itu yang agak berat Tipsnya agak berat Sebenernya Satu Kecok dulu Kedua Harus kasih duit dulu Beliin ini Itu baru mau Jarang sebenernya Sekarang udah jarang NR Karena ya Bini gue kecot Orangnya Gak bisa Apa ya Gak bisa Ngijinin Suaminya NR Malem Karena dia ngeri juga Karena kan NR Sekarang tuh Udah kayak Yah Gitu dah Banyak-banyak yang Sat-sat-sat-sat Par-par Jatoh Bak Itu dia yang Bahaya Sebenernya Jadi ya Bini gue Agak sedikit-sedikit Nggak Nginjinin lah Itu aja sih Paling Oke Untuk Untuk Review motornya Cukup sampai sini aja Karena Di waktu Yang udah cukup Sore ya guys Padahal masih yang Cukup sekian Dan Terima kasih Yang punya-punya Metik Yang punya-punya Pasukan Yaudah Pasukan Metik